Intro Korban keracunan satu keluarga di Kabupaten Jombang bertambah salah satu korban yang sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah Jombang meninggal dunia Korban adalah Asmi Adi, 72 tahun Warga dusun Gerudo Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobita Jombang ini mengembuskan nafas terakhirnya karena mengalami gagal nafas setelah menjalani perawatan di ruang HCU Abimanyu Kakek ini diduga ikut menyantap daging ayam dan nasi bersama dengan keluarganya Sehari mengkonsumsi makanan, 5 orang mengalami gejala mual, pusing dan lemas Dr. Ferry Dewanto, Humas Rumah Sakit Umum daerah Jombang mengatakan kondisi korban saat dirucuk ke Rumah Sakit Umum daerah Jombang dalam keadaan buruk Diduga racun sudah menjelar ke sejumlah bagian tubuhnya meskipun sempat tertangani sehari, namun akhirnya korban tidak tertolong Malam itu kami mendapat laporan ada pasien yang keracunan Kemudian dilakukan perawatan, pemeriksaan Kemudian akhirnya dimasukkan ke ruang HCU Dari UGD masuk ke HCU Abimanyu ya Kemudian dilakukan terapi, kemudian tumbah lambung, motor ronson lab dan sebagainya Itu sudah mulai agak membaik ya tadi, tadi sekitar jam 9.00 itu sudah mulai agak membaik Namun ternyata tadi siang ini sekitar jam 12.00 ini ternyata yang bersangkutan Gagal nafas ya, gagal nafas aspeknya kemudian meninggal Pasca kabar meninggalnya, Asmi Adi rumah keluarga korban langsung mempersiapkan pemakaman Sejumlah tetangga mulai berdatangan untuk menyampaikan